Intro Shalom ibu bapak dan sejarah Semoga damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai ibu bapak semua Jumpa kembali dengan saya pendeta Lukas Eko Sukoto Dari Padepoan Diakunia, Mitra Kinase, GKC Purwo Rejo Sudara saat ini saya akan mengajak kita untuk belajar, merenungkan dan menghayati Satu tema yang agaknya jarang dibahas di kalangan Kristen khususnya Atau seandainya sudah ya untuk penyegaran kita Yaitu satu judul Mendoakan orang mati menurut kitab suci Mendoakan orang mati menurut kitab suci Agar tidak salah paham, saya perlu jelaskan Bahwa yang dimaksud mendoakan orang mati adalah Mendoakan orang supaya masuk surga Orang mati itu supaya masuk surga Lalu yang dimaksud dengan Menurut kitab suci Itu artinya menunjuk pada teks Yang disebut Alkitab Bukan kitab suci yang lain Bukan kitab suci yang disana-sana Tapi kitab suci yang saya imani Yang ibu bapak saudara imani Berarti Alkitab Menurut Alkitab berarti bukan menurut pendeta Bukan menurut ketua sinode Bukan menurut ketua majelis Bukan menurut gereja Karena landasan iman Kristen adalah Alkitab Ya, landasan iman Kristen adalah Alkitab Jadi saya ulangi Mendoakan orang mati menurut kitab suci Menunjuk pada Mendoakan orang mati untuk masuk surga Lalu menurut kitab suci adalah Alkitab Bukan kitab-kitab yang lain Ya, karena di dalam iman Kristen Ya, ini kitab suci yang lain Itu mereka yang menghargai Kita tidak mengimaninya Nah, baik Mari kita bahas hal ini Detail Supaya itu menjadi berkat Dan kita tahu Apakah kita boleh Mendoakan orang mati Supaya masuk surga Dan apakah itu Ada teks dalam Alkitab Dan apakah memang Itu menjadi gendak Tuhan Atau justru kalau dilakukan Melah menjadi sesuatu yang kurang baik Mari kita cermati saudara Menurut 66 kitab Di dalam Alkitab Tidak ada satupun Yang merujuk Mengenai Bagaimana Doa Bagi orang mati itu Supaya masuk surga Memang saudara Dalam Tradisi dan Beberapa Denominasi Kristen Ada yang melakukan Ini Doa untuk orang Mati Ada Tetapi Kalau kita Membaca di dalam Alkitab Kita Tidak menemukan Satu Ayat Dari 66 Kitab Di dalam Alkitab Yang merujuk Pada hal ini Yang merujuk Bahwa kita punya Otoritas Untuk Mewakili yang meninggal Lalu memohon kepada Tuhan Supaya Orang yang sudah Terlanjur meninggal ini Diselamatkan Di dalam Teks-teks Alkitab Tidak ada Tidak ada Itulah sebabnya Saudara Orang beriman Sebaiknya Tidak Mendoakan Orang yang mati Untuk masuk surga Karena Semua Sudah berjalan Sudah terjadi Dan sudah selesai Justru Kalau mau mendoakan Ketika dia Masih hidup Supaya bertobat Supaya Membuka hati Pada Sang Mesias Dan diselamatkan Sementara itu Untuk Diketahui Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara Komunitas Yang Melakukan Doa Untuk orang mati Itu memang Tidak merujuk Pada Alkitab Kanon 66 Kitab itu Tapi Merujuk Pada Kitab Apokrif Yang disebut Dengan Deutero Kanon Nikah Bahkan Merujuk pada Tradisi Gereja Itu yang Kita tahu Misalnya Merujuk pada 2 Makabe 12 Ayat 43 Sampai dengan 46 Lalu Sirak 7 Ayat 33 Ya hanya itu Itu pun ya hanya itu Tidak ada yang lain Lalu merujuk pada Tradisi Tradisi Gereja Dan konsili Trente Jadi Sangat lemah Baik Merujuk pada Kitab Kitab Apokrit Pun Sangat lemah Karena ada Dua sumber Sementara Seluruh Alkitab Yang lain Kitab-kitab Di dalam Alkitab Apalagi Kanon Ya Kanon Ini Alkitab yang kita tahu Ini Itu tidak ada Satupun Bahkan Yesus Tidak mengajarkan Juga hal itu Rasul-rasul Juga tidak mengajarkan Hal itu Oleh sebab itu Sekali lagi Sebaiknya Sudah-sudah Kita tidak perlu Melakukan Doa untuk Orang Meninggal Saya akan baca Teks Alkitab Untuk Penguatan kita Dalam Kitab Ayub Kita melihat Satu kesaksian Penting Ayub 14 Ayat 10 Sampai Dengan 12 Ayub 14 Ayat 10 Sampai Dengan 12 Dikatakan Demikian Sedara Tetapi Bila manusia Mati Maka Tidak Berdayalah Ia Bila Orang Binasa Dimanakah Dia Seperti Air Menguap Dari Dalam Tasik Dan Sungai Surut Dan Menjadi Kering Demikian Juga Manusia Berbaring Dan Tidak Bangkit Lagi Sampai Langit Hilang Lenyap Mereka Tidak Terjaga Dan Tidak Bangun Dari Tidurnya Manusia Yang sudah Meninggal Tidak Bangun Lagi Dan Tidak Ada Gunanya Didoakan Supaya Dia Masuk Surga Karena Nanti Tinggal Tunggu Pada Hari Kiamat Penghakiman Tidak Bisa Dipengaruhi Tuhan Tidak Bisa Disokok Dengan Doa Doa Kita Kenapa Karena Semua Ada Perhitungan Personal Pribadi Dan Bukan Atas Dasar Doa Orang Lain Orang Mati Juga Tidak 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 Sedara Ada Cerita Cerita Ditemui Ditemui Mbak Ibu Yute Itu Mitos Kalau Menurut Alkitab Tidak Orang Mati Tidak Akan Muncul Lagi Tidak Akan Bangun Lagi Mari Kita Lihat Di Kitab Ayub Pasal 7 Ayub 7 Ayat 9 Dan 10 Ayub 7 Ayat 9 Dan 10 Yang Demikian Sebagaimana Awan Lenyap Dan Melayang Hilang Demikian Juga Orang Yang Turun Dalam Dunia Orang Mati Tidak Akan Muncul Kembali Kemudian Ia Tidak Akan Kembali Ke Rumahnya Dan Tidak Dikenal Lagi Oleh Tempat Tinggalnya Ini Ayub 7 9 Dan 10 Orang Mati Tidak Akan Kembali Kalau Ada Yang Mirip Itu Pasti Pekerjaan Rokok Gelapan Yang Mbah Buyut Atau Ngkong Atau Opung Atau Mbah Kakung Mbah Putri Enggak Kalau Orang Sudah Mati Dia Tidak Akan Kembali Tidak Akan Kembali Itu Kesaksian Ayub 7 Ayat 9 Dan 10 Ada Juga Kesaksian Yang Menarik Sudara Menarik Tentang Orang Yang Sudah Mati Orang Yang Sudah Meninggal Ditulis Oleh Pengkotbah Pengkotbah 9 Ayat 5 Dan 6 Pengkotbah 9 Ayat 5 Dan 6 Dikatakan Demikian Karena Orang-orang Yang hidup Tahu Bahwa Mereka Akan Mati Tetapi Orang Yang mati Tidak Tahu Apa-apa Tak ada Upah Lagi Bagi Mereka Bahkan Kenangan Kepada Mereka Sudah Lenyap Saya ulang Ayat Ayat Dulu Karena Orang-orang Yang hidup Tahu Bahwa Mereka Akan Mati Tetapi Orang-orang Mati Tidak Tahu Apa-apa Tak Ada Upah Lagi Bagi Mereka Bahkan Kenangan Kepada Mereka Sudah Lenyap Kepada 9 Ayat 5 Saya Teruskan Ayat 6 Baik Kasih Mereka Maupun Kebencian Dan Kecemburuan Mereka Sudah Lama Hilang Dan Untuk Selama-lamanya Tak ada Lagi Kebahagiaan Mereka Dalam Segala Sesuatu Yang Terjadi Di Bawah Matahari Pengkotbah 9 Ayat 5 Dan 6 Jelas Tadi Bagi Orang Yang Sudah Mati Meninggal Tak ada Upah Lagi Buat Mereka Semua Sudah Finish Enggak Perlu Ada Itu Ngitungan Supaya Amalnya Ditambahkan Enggak Bisa Ada Diubah Lagi Supaya Ditoakan Dia Selamat Enggak Itu Menurut Alkitab Yang Kita Sudah Baca Tambah Satu Ayat Lagi Di Dalam Alkitab Ada Juga Kesaksian Tentang Seorang Raja Namanya Raja Manasir Menarik Karena Apa Raja Manasir Ini Masih Memuja Orang Yang Mati Bahkan Dia Memanggil Orang Orang Dukun Pemanggil Arwah Dan Dia Berdoa Kepada Orang Mati Dan Kita Tahu Raja Manasir Divonis Melakukan Yang Jahat Dan Dihukum Tuhan Kita Bisa Membaca Hal itu Dalam Dua Tawarik 33 Dua Tawarik 33 Kita Baca Yang Pada Ayat 6 Dikatakan Demikian Bahkan Ia Manasir Mempersembahkan Anak-anaknya Sebagai Kurban Dalam Api Di Lebak Ben Hinom Ia Melakukan Ramal Telah Dan Sihir Dan Menghubungi Para Pemanggil Arwah Dan Para Pemanggil Roh Ramal Ia Melakukan Banyak Yang Jahat Di Mata Tuhan Sehingga Ia Menimbulkan Sakit Hatinya Berdoa Kepada Arwah Tidak Boleh Berdoa Yang Mati Supaya Masuk Surga Juga Tidak Perlu Sesara Ayat-ayatnya Ada Begitu Banyak Dan Saya Mengajak Kita Supaya Mulai Sekarang Kita Berdoa Terutama Yang Masih hidup Supaya Mereka Diberi Kesadaran Oleh Tuhan Supaya Mereka Diberi Karuninya Untuk Membuka Hatinya Kepada Sang Mesias Yesus Kristus Dan Diselamatkan Sebab Kalau Sudah Terlanjur Mati Sudah Habis Pintu Tobat Tertutup Saya Ulangi Pintu Tobat Tertutup Ketika Seseorang Itu Sudah Meninggal Dunia Tapi Kalau Orang Itu Masih Hidup Pintu Tobat Itu Masih Terbuka Oleh sebab Itu Tidak perlu Berdoa Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Supaya Masih Surga Lebih Bagus Berdoa Untuk Orang Yang Masih Hidup Supaya Dibuka 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 Hatinya Mendapat Karunia Dan Percaya Pada San Mesias Itu Jauh Lebih Penting Sudaraku Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Sebagai Hambanya Saya Mengajak Kita Untuk Mulai Sekarang Punya Jam Doa Berdoa Untuk Orang Yang Masih Hidup Supaya Bertobat Di Dalam Tuhan Dan Tidak Berdoa Untuk Orang Yang Sudah Terlanjut Meninggal Dunia Sebagai Ambanya Saya Mengajak Juga Mulai Sekarang Untuk Kita Memberi Teladan Bagaimana Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Dan Bagaimana Mengajak Orang Orang Sekitar Kita Untuk Hidup Yang Baik Mendekat Kepada Tuhan Ketika Pintu Tobat Masih Terbuka Sebab Ketika Sudah Meninggal Pintu Tobat Tertutup Dan Tidak Ada Yang Bisa Menolong Bahkan Tidak Juga Orang Yang Hidup Yang Mendoakan Kita Sudara Sebagai Catatan Penutup Bahwa Ada Denominasi Atau Orang Kristen Yang Mendoakan Orang Yang Meninggal Silahkan Itu Kita Pahami Sebagai Bagian Keyakinan Dia Tapi Saya Mendasari Alkitab Tidak Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Hal Seperti Itu Tidak Berguna Kalau Ada Orang Agama Lain Yang Mendoakan Rasulnya Atau Nabinya Atau Siapa Yang Sudah Meninggal Silahkan Itu Juga Bagian Dari Keyakinannya Tapi Aku Di Dalam Alkitab Yang Jadi Dasarnya Saya Dan Kita Sudah Tau Tidak Ada Gunanya Mendoakan Orang Yang Meninggal Baik Mari Kita Menghuntut Dengan Rokudus Supaya Kita Bisa Hidup Lebih Baik Ketika Masih Hidup Ketika Sudah Mati Tak Ada Gunanya Mari Kita Berdoa Tuhan Berkatilah Supaya Kami Mampu Untuk Hidup Dengan Baik Dan Kami Mampu Untuk Memperhatikan Sesama Berdoa Bagi Mereka Untuk Lebih Mendekatkan Dari Pada Allah Dan Ampunilah Kami Karena Selama Ini Kadang Kami Kurang Mengerti Kami Juga Ikut Berdoa Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Supaya Manusurga Dan Itu Ternyata Tidak Perlu Tuhan Ampunilah Dan Kami Berdoa Untuk Beberapa Sudara Kami Yang Sakit Untuk Beberapa Sudara Kami Yang Isolasi Diri Untuk Beberapa Sudara Kami Yang Sudah Pulang Tapi Belum Pulih Kondisinya Tuhan Tolong Supaya Di Tengah Sakit Penyakit Pun Mereka Bisa Tetap Mendekat Kepada Tuhan Terima Kasih Allah